Dia kayak berusaha untuk nutup ini Tafasya, tapi kenapa aku bilang dia bukan sosok yang terkuat? Karena notabene ya di tempat ini, setelah tempat ini dibangun menjadi tempat wisata rumah kayu. Rumah kayu, rumah pohon gitu gitu. Dengan banyaknya wisata-wisata yang sebenarnya itu sering banget didatengin sama anak kecil dengan keluarganya. Tempat ini lebih banyak dihuni sama makhluk-makhluk seperti anak kecil. Awalnya di sana tuh, di ujung sana tuh. Lorong itu. Iya di lorong itu. Terus tiba-tiba dia ada di sini. Ngedekat? Dia bilang dia mau ikut ke sini, tapi harus di input salah satu temannya yang di sana. Dimana tuh? Halo Sobat Degdegan, jangan lupa saksikan Degdegan di Youtube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok temkuan yang seperti ini di tepuk. Sosok kita bisa semakin dekat. Sosok ini ngasih tau, setelah tempat ini dipercaya bahwa mereka memang mengganggu, kadang banyak orang yang sengaja datang ke sini untuk meminta-minta. Meminta-minta apa maksudnya? Astaga, minta-minta hal negatif kan? Iya, jadi kayak minta untuk dikasih mimpi, dapet gambaran nomor. Oh, alah. Sosok ini adalah sosok manipulatif. Kenapa aku bilang manipulatif? Karena sebenarnya ketika dia menyerupai, dia akan menyerupai sosok yang paling kuat di sini. Yaitu sosok perempuan yang berpakaian merah. Tapi jujur, aku belum bisa dapat informasi lebih. Cuma dapat gambaran. Dan sosok ini juga bilang kalau tidak ada hubungannya dengan mereka yang dimakamkan di tanah ini. Jadi, orang yang udah dimakamkan secara layak, itu nggak mengganggu, tidak ada meminta apapun. Tapi justru kita yang usil. Karena kita meminta, sehingga muncullah makhluk-makhluk lain yang ngerasa mereka itu kuat. Tapi Kak Frisly, jujur aku mau nanya ini, sosok ini tuh ngeganggu gak sih? Kalau dibilang ngeganggu, aku yakin iya. Karena dia aja tuh tadi pas kita jalan-jalan di sana, kita ke sekitar sini, dia nggak ngasih unjuk wujudnya gitu. Dia kayak berusaha untuk nutupin itu, Fashya. Tapi, kenapa aku bilang dia bukan sosok yang terkuat? Karena notabene ya di tempat ini, setelah tempat ini dibangun menjadi tempat wisata, rumah kayu. Rumah kayu, rumah pohon gitu gitu. Ya, dengan banyaknya wisata-wisata yang sebenarnya itu sering banget didatengin sama anak kecil dengan keluarganya, tempat ini lebih banyak dihuni sama makhluk-makhluk seperti anak kecil. Pertama, waktu pas menjelang maghrib, ada anak-anak lima, dikira saya anak biasa. Pas saya suruh pulang, dilihat mukanya rata gitu. Halo. Ini nggak apa-apa nih. Kau, Ci, apa yang kakak rasain kalau di tempat ini? Sebenarnya nggak sepanas tadi sih. Tapi aku dengar suara kayak, gitu ya. Denger nggak sih? Kamu denger nggak? Hah, kenapa? Tapi di danau. Hah? Ya, itu biar... Ada suara, oh, oh, di danau ya barusan ya? Nggak apa-apa, itu biar bagian... bagian nanti aja, tapi kalau dilihat, itu liat deh. Kelihatan nggak air danau-nya. Ada sesuatu yang keluar gitu. Iya, kayak gerak gitu ya. Ada gerakan. Iya, kayak gerak gitu ya. Eh... Fosya. Iya. Di belakang kamu. Di sini jujur banyak banget sosok seperti anak kecil, tapi mukanya itu absurd. Nggak bisa dilebarin karena mukanya itu nggak kayak anak kecil padamannya. Seperti sosok yang ini, dia berbadan kecil seperti anak kecil, memakai seperti daun kecil yang mengembang, tapi maaf kondisi wajahnya itu seperti melebar. Jadi melebar dengan mata satu itu nggak ada. Oh iya, aku tuh bawa boneka Marsha. Aku boleh minta tolong nggak, Tim? Eh, dilempar. Sebentar ya. Mungkin kalau kamu mau bermain, aku bawa rumah yang mungkin bisa jadi tempat untuk kamu komunikasi dengan baik sama saya. Iya, aku nggak denger suara dari belakang. Nggak apa-apa. Karena mereka makin banyak dan mereka terus-terusan ngedekat ke arah kita. Aduh. Terima kasih. Selamat tinggal. Tresi, itu nggak apa-apa aman ditaruh di situ. Marsha bilang, Vichy, tidak apa jika ada dari mereka yang ingin ikut dengan kita. Karena gangguannya pada semasa tempat ini masih aktif, banyak banget anak-anak kecil yang sedang bermain dibuat seperti seolah-olah kecelakaan. Jadi, ada yang berdiri belum selesai naik dari tangganya tapi jatuh. sampai akhirnya mengalami luka di bagian kepala. Ada yang lagi lari-larian kayak disenggol sampai akhirnya luka di bagian lutut. Dan itu ulah sosok anak-anak kecil ini, Pak Prisley? iya, dan yang paling kuat sosok ini si Fasha yang sekarang dia perlahan seperti menarik pelan-pelan dan mencoba untuk memegang dikak ini. Ada berapa banyak itu? Kenapa kakak nanya kayak gitu? Kakak ngeliat bayangan di belakang situ? Iya. Boleh dikasih tau kakak kita bayangan seperti apa yang kakak liat? Ehm, sebenarnya tadi awalnya disana tuh di ujung sana tuh lorong itu? Iya, di lorong itu. Terus tiba-tiba dia ada disini. Ngedekat? Iya. Dia bilang dia mau ikut kesini tapi harus di input salah satu temannya yang disana. Dimana tuh Presley? Kayaknya tadi kalian ngedenger berisiknya di arah mana? Dari arah mana? Sebelah sini. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa nih Presley. Anak kecilnya lagi ketawa. Kenceng banget. Dan dia juga ngasih gambaran. Dan dulu tuh banyak banget anak kecil yang kalau sama keluarganya itu disuapin sambil main sambil disuapin tuh disini. Tapi ketika orang tuanya lengah anak kecilnya tuh dibikin jatoh bener-bener kayak terguling sampai jatoh ke bawah sini. Tapi untuk alasannya sendiri nih Kak Presley kenapa sosok anak-anak ini tuh sampai mencelaka itu apa gitu tujuan mereka? Emang mereka sampai segitunya atau ada tujuan dan maksud lain? Tujuannya karena sebenarnya gimana pun itu sebelum tempat ini dibangun menjadi tempat wisata udah penuh sama mereka. Karena sebenarnya danau yang di depan itu kan adalah danau buatan yang diperluas lagi. Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka. Jadi kalau dibilang tempat ini dibuang atau tempat pembuangan jin itu emang bener fascia. Itu emang bener. Bahkan barang-barang klinik pun kalau ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau. Karena sebenarnya danau yang di depan itu kan adalah danau buatan yang diperluas lagi. Dan itu juga mendatangkan keberadaan mereka. Jadi kalau dibilang tempat ini dibuang atau tempat pembuangan jin itu emang bener fascia. Itu emang bener. Bahkan barang-barang klinik pun kalau ada yang punya ngerasa barang itu kurang baik itu sering dilempar buang gitu aja ke arah danau. Pembahasan kita selalu ke arah danau dan jujur disini ngerasa panas banget gak? Sekarang panas banget. Panas banget? Panas banget. Karena anak kecilnya semua pada kumpul dan deket sama boneka. Bisa di... Apa? Bisa komunikasi gak sih, Freshly? Mereka tuh kayak kayak makhluk yang inosens yang gak ada niatan apa-apa hanya ingin bermain. Tapi permintaannya ini unik. Dia minta bonekanya ditinggalin disini sampai nanti kita sudah menyelesaikan ini baru mereka mau ikut. Kita coba komunikasi dulu yuk ke arah sana. Yaudah. Ke arah Daniel. Yaudah yuk. Kakak masih aman? Aman, aman, aman. Iya, Kakak masih aman. Aman, aman. Cuma agak berat dikit ini di kepala. Kami pun melanjutkan penusuran ke area lainnya yaitu danau. Namun belum sampai ke area yang dituju tiba-tiba Freshly merasakan ada energi kaib yang menghalanginya. Iya, dari tadi memang mereka terus-terusan mengarah ke sana. Aku juga gak tahu sih tapi tanah antara batasan sana dan juga sini itu beda banget, Fasya. Dan ini bambu, dua bambu yang ada di sini seolah-olah seperti gerbang goi. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.